Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertama PKKP Yang pertama, apa itu produk? Yang kedua, apa itu kreatif? Yang ketiga, apa itu kewirausahaan? Yang keempat, apa itu RPL? Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Ini biodata diri saya Nama Arisma Widianti, tempat tanggal lahir, Medang 20 Mei 2002 Kelas 12 RPL 7 Email WidiantiRisma at gmail.com Nomor telpon 082-249-518-864 Alamat rumah Dusun Sukasari, Desa Ciponanwangi, Kecamatan Tisarwa, Kabupaten Sumedang Yang pertama, apa itu produk? Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual dan belikan Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar Dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan Yang kedua, apa itu kreatif? Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain Atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan Yang ketiga, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan Selanjutnya, apa itu RPL? RPL singkatan dari rekayasa perangkat lunak Adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak Termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas Jenis-jenis perangkat lunak Yang pertama, sistem Kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk operasional komputer Sedangkan aplikasi kegunaannya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakai Kriteria sebagai acuan merekayasa perangkat lunak Yang pertama, maintainability Dapat terus dirawat dan diperlihara Yang kedua, dependability Dapat mengikuti perkembangan teknologi Yang ketiga, efisien dan efektif Efisien dan efektif dalam pemakaian energi dan penggunaannya Yang keempat, robust Dapat mengikuti keinginan pengguna Yang terakhir, usability Dapat mencakup keperluan yang dikehendaki Sekian video presentasi pertama saya Mohon maaf apabila kesalahan Bila hitup ikwa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh